Pemirsa warga desa Jagapura, Kulon, kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat digegirkan dengan penemuan sesosok jasad perempuan tanpa busana. Jasad yang diperkirakan berusia 20 hingga 25 tahun tersebut ditemukan dalam kondisi terlentang di dalam Cungkup Makam. Sesosok jasad perempuan tanpa identitas ini ditemukan warga di Cungkup Makam di desa Jagapura, Kulon, kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon, Jumat Siang. Saat ditemukan perempuan yang diperkirakan berusia 25 tahun tersebut dalam kondisi tanpa busana dengan posisi terlentang. Temuan jasad tanpa identitas ini membuat geger warga desa setempat. Petugas Polsek Gegesik bersama perangkat desa yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Petugas juga meminta keterangan saksi yang pertama kali menemukan jasad korban. Sejumlah warga tidak mengenali jasad perempuan yang diperkirakan sudah tewas sejak lima hari lalu. Sementara dari olah TKP yang dilakukan petugas tidak ditemukan alat bukti di sekitar lokasi kejadian. Petugas juga belum bisa menyimpulkan penyebab pematian korban lantaran kondisi jenazah yang sudah membengkak dan sulit dikenali. Dugaan sementara penemuan jasad perempuan ini diduga diperkosa lalu dibunuh karena kondisi jasad telanjang dan terlentang. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Sementara dari olah TKP yang telah menikmati. Diperkirakan mayat sudah berapa hari? Sekitar 4 hari, 5 hari. Sementara ini warga ada yang merasa kehilangan dengan adanya? Belum ada. Sejauh ini apa langkah dari pihak desa sendiri Pak? Pihak desa kan sudah menghubungkan Kak Bosik, Kak Bosik sudah memberitakan anak buahnya sudah ke sini, dan nanti bisa wainapis juga ke sini.